Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah Jambi menyelenggarakan puncak hari lahir ke-45 tahun 2023. Banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan yang dimulai dari bulan Oktober lalu. Menargetkan menjadi pusat keunggulan sesumatra, Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah Jambi menyelenggarakan puncak hari lahir ke-45 tahun 2023. Direktur PKP Al-Hidayah Hasan Basri Husin mengatakan, Rangkaian peringatan harlah PKP Al-Hidayah sudah dimulai sejak bulan Oktober 2023 lalu. Dimulai dari turnamen futsal, festival hadro, lomba pencaksilat, lomba memanah regional Sumatera, dan lomba memanah sambil berguda. Berbagai kegiatan itu diselenggarakan PKP Al-Hidayah untuk memberikan penghargaan bagi seluruh pihak yang telah membantu membesarkan sekolah Islam berastroma ini. Terutama bagi para santri maupun santriwati termasuk wali serta guru dan karyawan. Keberhasilan pembangunan PKP Al-Hidayah merupakan buah dari hasil kerjasama positif seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dari berbagai sisi. Keberhasilan itu sudah ditunjukkan melalui eksistensi PKP Al-Hidayah, dengan ikut berpartisipasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Langkaian peringatan hari ulang tahun ke-45 sudah kita mulai sejak bulan Oktober. Ada turnamen futsal, ada festival hadro, ada lomba pencaksilat, ada lomba memanah regional Sumatera, dan HBA, Horseback Archeri, memanah sambil berpuda. Hari ini kita tutup dengan jalan sehat sekaligus door prize pemberian hadiah-hadiah. Ini bentuk penghargaan kita kepada semua pihak, terutama kepada para santri dan wali-wali santri, plus guru dan karyawan, bahwa PKP Al-Hidayah ini bisa besar karena dukungan bersama, karena peran bersama, karena semua orang mau berbuat baik untuk kepentingan PKP Al-Hidayah. Makanya sampai hari ini, di usia ke-45, kita sudah menunjukkan eksistensi kita, dan target kita, PKP Al-Hidayah, harus menjadi center of excellence. Kalau istilah Pak HBA itu, PKP Al-Hidayah adalah kontornya Sumatera. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 8, Dapil Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus, menyebutkan, capaian kinerja pengurus PKP Al-Hidayah pada harlah ke-45 sudah sangat luar biasa. Berbagai kemajuan bisa disajikan melalui pengembangan sekolah, terutama dari sisi kemandirian pengelolaan keuangan yang tidak lagi membebani anggaran pemerintah daerah. Seluruh kegiatan mampu diselenggarakan secara mandiri, dengan pengembangan potensi maupun sumber daya yang dimiliki. Walaupun sekolah ini statusnya milik pemerintah Provinsi Jambi, HBA berharap konsistensi pembangunan PKP Al-Hidayah bisa terus dijaga untuk meningkatkan kemajuan pendidikan daerah. Alhamdulillah memang, capaian yang telah bisa dimiliki oleh Al-Hidayah ini luar biasa bagi orang-orang yang tidak lagi. Saya masih ingat dan tahu betul sejarah Al-Hidayah ini. Kita dibanding, jadi tahu kita hebat, kita melihat orang-orang hebat dan itulah saya melihat contohnya. Nah baik kita untuk jumpa ke diri, orang lain juga akan sedih, kita dibandingkan kita. Jadi dapat termasuk kemasukan keadaan ini. Kemajuan yang telah keadaan. Alhamdulillah dan ini pendok pesan tren ini sebenarnya memang milik pemerintah daerah. Dan tapi dia tidak dikembangkan keadaan daerah, jadi tidak mempunyai keingatannya. Sebab apa itu, dia tidak dikembangkan keadaan, kita tidak dikembangkan keadaan, kita tidak dikembangkan keadaan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Aryansyah, juga memberikan apresiasi tinggi bagi PKP Al-Hidayah. Pengembangan fisik maupun kurikulum yang sudah dilakukan, Dia kini dapat menghasilkan sumber daya manusia unggul yang nantinya mampu menjadi pemimpin di daerah maupun nasional. Baik yang duduk di pemerintah maupun berbagai bidang lainnya. Pemerintah sangat mendukung langkah-langkah penciptaan SDM berkualitas, dalam upaya mencapai target-target kemajuan daerah. Pemerintah adalah PKP Al-Hidayah ke-45, dihadiri oleh lebih kurang 1.700 santri, ya belum lagi dengan rombokan wali santri. Jadi total hari ini ada 3.000an, dan ternyata Al-Hidayah saat ini memang luar biasa pesatnya, terutama di dalam pengembangan-pengembangan fisik maupun kurikulumnya. Kita ucapkan selamat, harlah PKP Al-Hidayah ke-45 tahun 2023. Saya yakin dan percaya PKP Al-Hidayah ini menelorkan banyak generasi-generasi yang nanti menjadi pemimpin-pemimpin nasional, baik di pemerintahan, di TNI, Polri, dan pengusaha. Kita lihat tadi, semua kegiatan itu tidak lagi menerima subsidi dari APBD, tetapi mereka ada yang namanya APBP. Puncak harlah ke-45 PKP Al-Hidayah Jambi ditutup dengan jalan santai dan penyerahan tiket berhadiah, dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor dan sejumlah paket umroh. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.